Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Jumala Mutazam Di channel Serba Serbi Easy Kita masih berada di training gratis Bagaimana menggunakan video conference dengan aplikasi Zoom Saat ini kita sampai di Lesson 15 Atau lesson 15 Dan kita akan membahas tentang Bagaimana cara sharing Video audio Video beserta audionya Kita bisa share Untuk bisa dilihat dan didengarkan oleh Para partisipan Atau para peserta Mari kita mulai ya Seperti biasa Kita buka Zoom dulu Buka Zoom Nah seperti di lesson 14 kemarin Kalau Zoom ini Saya tidak lock out Tidak sign out Maka ketika saya masuk Dia langsung masuk ke Halaman Zoom ya Halaman sudah tidak perlu login lagi Oke Saya sekarang start meeting Pakai CTC online training Eh bukan sorry Pakai Training Vicon Oke sekarang kita masuk ke Training Vicon Zoom Ya Saya start Oke Sudah tunggu sebentar Ya Sekarang chain with computer audio Ya host ready Host sudah ready Dan sekarang saya connect dari sini Ada satu pelanggan Ada satu peserta masuk Join meeting Terus kita Admit Servernya Admit Admit Ya Yang belum deh sekarang Nanti pelanggan Nah sekarang saya serah Saya akan connect juga dari sini Dari HP Biar kelihatan rame ya Admit 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 Connecting Connecting Nah Jadi ada peserta Yang pertama adalah Pak Jumala dari Pulau Kerto Yang kedua Pak Tampang dari Jakarta Dari Jakarta Sekarang sudah ada tiga orang Dan Saatnya saya akan mempraktekan Apakah Saya bisa share Video Dan audionya Mari kita lihat ya Saya siapkan videonya Misalnya Video Apa Musik Misalnya Musik Misalnya I have been a bit too long I have been a bit too long Let's say Together Get a group Hahaha Hahaha Ya ini misalnya ya Misalnya ini ya Oke Saya akan Sekarang saya share video Share Media player Ini dia Saya akan share Jangan lupa Saudara-saudara Kalau kita mau share Beserta audionya Jadi kalau kita mau share Beserta audionya Itu Ada ini lah Share Computer sound Nah ini Kata kuncinya ada disini Kalau ini tidak Kita klik begini Audio nya Tidak akan ikut Gitu ya Penting Ini yang paling penting Kata kuncinya disini Begitu juga Kalau Anda punya File PowerPoint Di dalamnya Ada audionya Atau ada Videonya Maka Yang ini Ini mesti Ditik Harus dicentral Supaya Audionya Ikut Ya Oke Sekarang saya share Iya Saya share Yes nah ini sudah muncul di layar lawan mari kita putar coba saya jauhkan handphone nya biar tidak dipeg saya jauhkan handphone oke ya sampai ya sudah sampai di handphone suaranya jadi begitu caranya saudara share oke kita close terus kemudian stop share jadi caranya sama sebetulnya dengan kita sharing powerpoint kemarin cuman tadi yang terpenting adalah ini nah ini ada share komputer sound ini nanti suara komputer akan diikut ya dengan saudara sharing video beserta audionya karena banyak terjadi ketika sharing film atau sharing presentasi yang ada filmnya dan videonya tetapi ternyata audionya tidak ikut hanya karena gara-gara itu tadi tidak di jantreng oke baik terima kasih dan kita sampai di sampai jumpa di sesi lesson 16 pada video yang akan datang terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati